Bayangin aja, sudah rumahnya sempit atau kontrakannya sempit, ditambah jumlah anak yang banyak, ditambah lagi pendapatan yang ada-ada, kadang enggak. Sehingga dalam jangka panjang, jumlah pengamen akan semakin banyak, peminta-minta akan semakin banyak. Ini problem yang kita harus selesaikan. Yang ketiga adalah tingkat kebahagiaan warga. Tingkat kebahagiaan warga, saya lihat, warga ini kurang mendapat supporting hiburan. Karena hiburan hanya bisa dinikmati oleh orang-orang kaya dalam bentuk hiburan. Bisa ke puncak, bisa ke arah jater, saya lihat orang depuk banyak banget. Nah, ini diperlukan, kan saya lihat banyak sekali fasilitas air di sini, banyak danau-danau ya. Danau-danau itu bisa dirubah menjadi taman-taman rekreasi warga, dan itu dipasilitas oleh pemerintah. Yang berikutnya adalah ruang terbuka harus ditambah, ditambah lagi fasilitas jalan. Bang Junit, bang Junit yang orang-orang salin nih. Palang pintunya dari besi apa? Dari gemok. Dari bajaringan, 0.000. Suruh makanya 200, sungkaki sejuta. Udah lumbing dari Tangerang ke Dibin Matacari menantuk, pasangku. Lek angkot 41, Cibinong Ganderia. Angkotnya udah disintadisi, gak kesetak. Ngomong-ngomong pake mie, ngomong pake mie klubah. Jadi bagaimana? Tapi di dulu bang jagonya aku-aku. Aman, tapi nata aman, syaratnya kudu bisa mencak. Lu gak dapat dua kali, menurut gue? Iya, iya. Waktu bisa, masaknya kudu udah bagus. Iya, iya. Bang, bang, ingat bayar. Ini manjakan bikin malu, bang. Kenapa? Cerangannya sebur. Bang Rapri mencak, bukan sembarang mencak. Dia mencak untuk menghibur. Wah, berhubur. Saluh. Sancak bukan sembarang. Sancak dikubur. Hidup bahagia, mestipun tak ada yang mendampingi. Iya, kan? Kalau tidak membahagiakan diri sendiri, siapa yang akan membahagiakan aku? Kasian deh gue. Enggak ada. Habis itu jalan. Pemimpin kota beda sama pemimpin desa. Bener enggak? Iya. Kota, iya, enggak serumit desa. Desa jaraknya. Lagi, ditata lingkungannya. Terus apalagi diperhatikan? RT, RW-nya, kasian. Honor-nya tinggatin. Kenapa? Dia paling stres. Jadi RT di kota itu, yang ngomonginnya tiap hari. Kemudian apalagi? Layanan kematiannya mobil jenajah harus ada di setiap kelurahan mobil. Ini dari mana? Dari wajahnya kelihatan. Kelihatan apa, Bapak Ayah? Ini oncong busuk. Oncong busuk. Di mana enaknya? Lubangnya jari. Dari mana lubang kamu? Gampang kalau liatin lubang saya mah, Bapak Ayah. Terima kasih. Mari, Bapak. Terima kasih. Bang, kamu, Bang. Bang, kamu, Bang. Bang, kamu, Bang. Bang, kamu, Bang. Saya mencapai beberapa waktu. Sebelum indikator mengumumkan hasil survei. Itu kan ada survei internal dari Pilwalkot Depok. Yang disitu kemudian menempatkan saya dalam posisi 64 persen lebih ya. Banyak orang yang mencibir dan menganggap bahwa itu tidak mungkin. Tetapi setelah dua kali saya datang ke Depok, satu personality saya datang keliling, saya lihat banyak orang dari gang lari keluar. Dari dapur-dapur lari kemudian berteriak angdidi. Dari situ saya mulai, oh memang publik disini mengenal saya dengan baik. Kemudian kedatangan saya kemari bisa dilihat penuh dengan tangisan, kerinduan. Seperti seorang anak yang merindukan ayahnya. Artinya bahwa ada aspek psikologi personal yang dialami warga Depok. Yaitu merindukan seorang bapak, merindukan seorang babi. Dari situ menunjukkan bahwa saya relatif diterima. Jadi kalau ada angka 64 persen, saya logis. Kalau melihat hari ini gimana orang seperti ini. Kalau ada di Depok sendiri, apa sih yang perlu diberi? Yang pertama adalah kebersihan yang saya sudah sampaikan bahwa sampah itu problem. Sehingga pembangunan, pembangunan risik tenaga sampah adalah sebuah kemestian yang dilakukan oleh Pemprov dan Pemprov. Terus sama-sama. Tentunya dengan pemerintah pusat yang melalui Kementerian Limungan Hidupi. Terus kemudian yang kedua adalah, tadi loh, bahwa terjadi lonjakan penduduk. Mungkin tadi salah satu sampah, kelahiran sangat banyak, tidak terkendali. Dan itu banyak menimpa warga yang berpenghasilan ekonomi rendah. Mereka sudah ekonomi rendah, pekerjaannya serabutan, anaknya banyak. Ini kan problem yang harus diselesaikan. Dan itu perlu telaten. Perlu ketelatenannya adalah nanti provinsi, wali kota, sampai kelurahan, sampai RTRW harus bisa mendata penduduk. Dan di situ bikin komitmen bagi penduduk yang anaknya sudah berlebihan dan mungkin nambah lagi. Bayangin aja, sudah rumahnya sempit atau kontrakannya sempit, ditambah jumlah anak yang banyak, ditambah lagi pendapatan yang kadang ada, kadang enggak. Sehingga dalam jangka panjang, jumlah pengamen akan semakin banyak, peminta-minta akan semakin banyak. Ini problem yang kita harus selesaikan. Yang ketiga adalah tingkat kebahagiaan warga. Tingkat kebahagiaan warga, saya lihat, warga ini kurang mendapat supporting hiburan. Karena hiburan hanya bisa dinikmati oleh orang-orang kaya dalam bentuk liburan. Bisa ke puncak, bisa ke arah jater, saya lihat orang nebuk banyak banget. Nah, ini diperlukan, kan saya lihat banyak sekali fasilitas air di sini, banyak danau-danau ya. Danau-danau itu bisa dirubah menjadi taman-taman rekreasi warga, dan itu dipasilitas oleh pemerintah. Yang berikutnya adalah ruang terbuka harus ditambah. Ditambah lagi fasilitas jalan, itu saya lihat jalannya kurang halus. Kalau untuk ukuran kota ya, kalau kota itu jalannya harus halus banget. Karena apa? Karena kan mobilnya enggak ada yang berbantingi. Beda kalau ke desa kan ada yang ngakut pati, segala macam ngakut batu. Nah, kalau di kota kan digang-gang kelurahan, jalannya kelurahan kan relatif jarang. Mobilnya kecil-kecil dan mobilitasnya untuk bekerja. Sehingga diperlukan tata infrastruktur yang naik. Kemudian sanitasi lingkungan, saluran-saluran termasuk pencegahan banjir ke depan, itu harus menjadi perhatian pertama ya. Karena beda pendekatan kota dan desa. Dan kemudian berikutnya adalah ruang pertemuan warga. Jadi saya menggagas di depok itu, satu keluaran harus ada satu gedung pertemuan. Yang di situ warga bisa berekspresi berkesenian. Karena di sini kan keseniannya masih kuat, terutama kesenian betawi ya. Terus yang kedua, tempat interaksi pertemuan warga dalam bentuk warga sering hajatani. Hajatannya pakai gang-gang sempit, kadang jalan ditutup. Nah, itu perpemerintah perlu memfasilitasi dengan gedung yang serba guna, yang murah saya menyebutnya adalah balek kebudayaan depok. Balek kesenian betawi ya. Nah, ini bisa ditakukan sehingga nanti terintegrasi, warga itu merasa kebutuhannya terpenuhi, masyarakat menengah ke bawah bisa menikmati liburan dengan baik dalam fasilitas-fasilitas yang free. Terus kemudian berikutnya adalah asupan makanan harus baik ya. Anak-anak perkotaan kan hari ini terjadi perubahan pola makan dari makan rumahan menjadi makan jajanan. Nah, ini juga harus dievaluasi sehingga supporting mendapat giji yang cukup ditambah program makan bergiji gratis dari pemerintah pusat dan nanti ditunjang oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota bisa terwujud. Ini yang disebut dengan lemur diurus kota di tata. Saya ngerti betul pengelolaan kota, ngerti ya. Karena saya dulu juga ngelola Purwakarta untuk di perkotaannya saya pakai pendekatan kota. Kan sama aja ibu kota kebupakan dengan ibu kota-kota Madyat. Kan sama sebenarnya. Kan, bahwa saya sendiri meminta untuk tidak memainkan isu sara. Kan jadi sendiri menanggapnya seperti apa? Saya kan nggak pernah main isu sara. Yang sering main isu sara siapa coba? Ya, yang suka menggunakan isu sara itu saya jangan lagi. Apalagi misalnya menggunakan agama sebagai upaya membangun sentimen negatif buat orang lain. Kan nggak boleh. Agama itu nilai-nilai suci. Saya tuh udah ngomong masalah agamanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.